Kita bergabung dengan Maria Serjana di gedung KPK. Selamat sore Maria. Selamat terdengar memang nama yang ditangkap tangan oleh KPK adalah Irman Gusman. Sudahkah ada konferensi ataupun pernyataan resmi dari KPK sejauh ini? Ya Daniel, saya tidak bisa mendengar suara atau perlanyaan Anda dengan baik. Tetapi yang jelas hingga saat ini konferensi pers belum diberikan sedikitpun oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi kami juga sempat berkomunikasi dengan pembinaan KPK dan Pak Agus Rarjo menyatakan bahwa hingga tadi pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, pihak KPK masih melakukan gelar perkara atau expose. Yang expose atau gelar perkara ini nantinya Daniel akan kemudian mengkerucutkan apakah Irman Gusman, ketua DPD RI, akan menjadi tersangka ataukah tidak? Dan hingga saat ini memang belum ada keterangan resmi kapan kah konferensi pers akan dimulai. Karena Daniel memang ada aturan di Undang-Undang KPK bahwa operasi tangkap tangan KPK memiliki waktu atau memiliki jangka waktu 1x24 jam untuk menentukan seseorang atau beberapa orang sekaligus yang tertangkap dalam operasi tangan KPK menjadi tersangka atau tidak. Dan jika operasi tangkap tangan ini dilakukan semalam menurut keterangan dari kuasa hukum pihak Irman Gusman, berarti masih ada beberapa jam lagi sebelum waktu 1x24 jam yang dimiliki KPK sebelum menentukan siapakah yang kemudian akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun yang bisa kami bagikan dari sini, tadi juga sempat ada Ketua Dewan Kerohomatan DPD RI AM Fatwa yang mencoba untuk datang dan bertemu dengan pimpinan KPK. Namun hasilnya nihil dan niar karena pimpinan KPK belum bisa menemui AM Fatwa, dikarenakan masih dalam proses expose atau gelar perkara tadi. Dan juga begitu pula yang kemudian didapati oleh kuasa hukum pihak Irman Gusman yang tadi diwakili oleh Tommy Singh yang sudah datang dan menunggu bahkan hingga lebih dari 1 jam namun belum juga bisa berhasil menemui dengan kliennya. Hanya saja tadi Tommy Singh sempat melakukan kontak melalui telepon dan menyatakan bahwa Memang operasi tangkap tangan KPK semalam dilakukan di rumah dinas Irman Gusman ketua DPD RI pada saat ada sepasang suami istri beserta dengan seorang anak datang ke rumah Irman Gusman untuk bertamu dan kemudian setelah tamu ini pulang maka tim KPK datang dan kemudian langsung mengamankan Irman Gusman. Tadi juga sempat memang tersiar kabar atau ada kabar yang simpang siur antara siapa sebetulnya yang kemudian tertangkap tangan KPK semalam namun kedatangan dari pihak kuasa hukum kemudian tadi kami juga sempat menemui keluarga dari Irman Gusman yang juga hadir di tempat ini ini juga menguatkan bahwa memang yang tertangkap tangan oleh KPK adalah ketua DPD RI Irman Gusman bersama dengan Aju Dania dan dengan pihak swasta yang belum kami ketahui dengan jelas dari manakah pihak swasta yang dimaksud Dania. Oke, Maria Sardini tadi juga sudah bisa sebutkan belum bisa dengan jelas nama-nama yang ikut diamankan bersama dengan Irman Gusman itu berarti memang belum ada informasi apapun dari KPK. Maria, terkait dengan empat orang atau tiga orang lainnya ini? Secara resmi... Ya, Dania secara resmi memang KPK belum melakukan informasi atau memberikan informasi apapun terhadap kami rekan media tapi kabar yang berhembus yang bisa kami sampaikan adalah yang di dalam adalah Irman Gusman yang sudah terkonfirmasi dengan kehadiran dari kuasa hukum kemudian juga terkonfirmasi dengan kehadiran dari pihak keluarga yang tadi sempat kami dan juga saya pribadi menemui pihak keluarga ini tapi memang pihak keluarga ini tidak mau berkomentar atau memberikan pernyataan apapun hanya saja membetulkan bahwa Irman Gusman memang sedang berada atau dalam proses pemeriksaan KPK di dalam gedung KPK tadi malam hingga saat ini kemudian ada lagi konfirmasi yang kami dapatkan adanya ajudan dari Irman Gusman yang semalam juga tertangkap yaitu Joko Sufrianto dan ada tiga orang swasta yaitu dua orang suami istri dan juga satu orang anak-anak yang merupakan anak dari kedua suami istri ini Daniar, meskipun memang Irman Gusman kita tahu Daniar memang karirnya di DPDR ini sudah cukup lama bahkan dari tahun 1999 ia sudah menyandang sebagai anggota MPR dari utusan fraksi TNI dan Polri ini artinya jika betul ada permainan yang dilakukan Irman Gusman dalam sebuah kasus maupun adanya hal-hal yang kemudian dipermainkan dia untuk memenuhi sesuatu atau ini bisa saja terjadi karena memang kekuatan dari Irman Gusman yang sudah tiga kali berada di DPDR ini tentu sudah memiliki banyak teman dan juga banyak kolega-kolega yang berada di situ Daniar Ya, memang salah satu kasus yang dianggap menyeret nama Irman Gusman adalah soal untuk pemulusan proyek di daerah Terima kasih Maria Sarjana, kami akan perbaharui informasi selanjutnya terkait dengan hal ini karena sampai sejauh ini juga belum ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak KPK